Kontroversi seputar kematian salah satu saksi kasus korupsi IKTP mulai ada titik terang. Hasil visum forensik Los Angeles menyebutkan identitas laki-laki yang tewas di kediamannya di Beverly Grove, Los Angeles, California ini memang benar Johannes Marlim. Yang lahir tanggal 26 Oktober 1984, hasil visum menyebutkan Johannes Marlim tewas akibat luka tembak di kepala dari peluru yang berasal dari senjatanya sendiri alias bunuh diri. Ini menggugurkan spekulasi bahwa Johannes tewas di tangan polisi akibat baku tembak saat rumahnya diamankan aparat setempat. Berikut pernyataan tetangga Johannes. Peristiwa bunuh diri ini menjadi perhatian di tanah air karena Johannes Marlim adalah pemilik Biomorph Loan LLC, perusahaan penyedia sistem identifikasi sidik jari otomatis yang digunakan dalam proyek yang menjadi fokus skandal korupsi besar di Indonesia. Dengan pernyataan penyebab kematian bunuh diri, kasus kematian ini tidak akan diselidiki lebih lanjut. Perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika juga tidak akan mengurus jenazah. Karena menurut keterangan pihak imigrasi Amerika, sejak Oktober 2014, Johannes Marlim sudah menjadi warga negara Amerika. Sehari sebelum Johannes Marlim meninggal, beberapa tetangga mengatakan rumah kediaman Marlim digeledah pihak FBI. Hingga laporan ini diturunkan, pihak aparat Amerika belum menjelaskan alasan pengeledahan itu. Demikian laporan tim DOE.